Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Gulaprak channel baik sahabat Gulaprak nah sebetulan malam hari ini sedang kondisinya hujan dan dingin saya sengaja mampir ke kelapa bakar empah Cilengsi yaitu pemiliknya bapak Dasuki bertempatan di jalan raya Keihajumar Rawahilat belakang taman buah Mekarsari nah kelapa bakar ini adalah minuman yang lagi viral nih teman-teman karena saat ini banyak sekali para pencari minuman-minuman viral ya khususnya kelapa bakar rempah-rempah ini dirambut dengan rempah-rempah pilihan menggunakan jahe, sereh dan lain sebagainya diracik secara tradisional dan dijamin rasa dan kualitas khasiatnya sangat terjaga sekali kelapa ini dibakar selama 3-4 jam teman-teman wuuh main zing sekali dan saat ini kebetulan saya masih kebagian ya malam hari ini dan banyak banget pengunjung untuk malam hari ini kebetulan kalau di hari weekend ini jam 9 malam kita sudah kehabisan teman-teman tadi saja sampai banyak yang kehabisan ini datang ke sini Alhamdulillah pada malam hari ini saya dan teman-teman masih kebagian oke baik saya akan tanya-tanya dulu kepada para pengunjung di kelapa bakar rempah jelonsi ini buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe semoga video ini bermanfaat yuk check it out silahkan bu, ibu alamatnya dari mana? dari uri permata uri permata sudah berlangganan di sini? sudah sering selamat malam gimana rasanya setelah mengkonsumsi kelapa bakar? enak, segar sudah berapa lama bu? sudah berapa bulan? sudah berjalan-berjalan keburu ya sudah oh itu pelanggan setia ya? iya iya terima kasih ibu, itu aja tanya-tanya semoga sehat amin terima kasih selamat malam, selamat malam selamat malam dengan siapa? Deddy oh Deddy dari mana? dari Jakarta Selatan di Jakarta Selatan ini bisa tahu pelapa bakar ini dari mana nih? jadi awalnya saya ini apa namanya penasaran saya juga saya kan mulai dibilang penikman kelapa jadi saya kalau ada ada yang aneh kelapa di sini biasanya kelapa bakar rempah-rempah sekarang lah saya saya coba kesini memang agak jauh sih kalau dari Jakarta Selatan itu lumayan ya boleh dibilang jauh lah saya kena penasaran saya juga tahu rasanya akhirnya saya coba kesini walaupun juga ya akhirnya sampai juga lalu rasanya tadi bener juga ada kelapa bakar kecil terus rasanya gimana mas? rasanya gimana? setelah saya cobain memang rasanya itu berbeda dari kelapa yang biasa saya minum atau kelapa-kelapa yang saya biasa pesen orang ini beda saya pakai rempah-rempah kalau di sini disini ya ya rempah-rempah saya tahu juga kalau ternyata di sini enak lah pas saya minum kebetulan di posisi hujan ini ke pangkung berokan enak sih kalau di sini berapa orang? empat orang ya? empat orang ya? empat sama teman-teman ya mereka juga kebetulan menikmat juga terus gimana mas? tempatnya ini recommended enggak gitu buat teman-teman? kalau tempatnya sih boleh dibilang ya sederhana aja teman-teman suasananya enak karena mungkin di pertamuan juga ya luar biasa merasa enak dan rempah-rempahnya mantap merasa hangat di badan merasa hangat di badan buat teman-teman yang ragu datang ke kelapa batar silenci ah selesai merasa Wagyu terlebih 장 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton